Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom, selamat pagi Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti luar biasa bukan? Bagaimana kabarnya kakak Pani hari ini? Luar biasa dong ya, pasti sama dengan adik-adik di rumah Kita bersyukur buat hal itu bahwa anugerah Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita Sehingga kita masih diberikan kekuatan dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini Nah tema kita pada hari ini adalah Yusuf takut berbuat dosa Nah adik-adik mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Tetapi sebelum itu saya undang semua untuk bangkit berdiri Dan kita menyanyikan lagu apa kakak Pani? Mulia, mulia namanya Dari PKJ 02 Mulia, mulia namanya Bagi Yesus Kedauliaan Kedauliaan Puji sembah Mulia Kekuasaannya Memberi berkat bagi jemaah, bersyukurlah Pujilah, tinggikanlah namamu Yesus Pujilah, selamanya sang Raja benar Mulia, kekuian namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar Adik-adik, mari kita terima fotum dan salam Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam sejahtera bagi kamu semua Salam bagimu juga Silahkan duduk kembali adik-adik Nah pada hari ini kita berkesempatan untuk membaca masmur berbalasan kita Yang terambil dari masmur 107 ayat 1-9 Sekali lagi ya, masmur 107 ayat 1-9 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yaitu Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditubuh Tuhan Nah pembacaan kita secara responsorial ya Untuk ayat yang ganjil Nah kakak yang akan bacakan dan khusus yang adik-adik di rumah yang laki-laki yang membacakan Dan untuk ayat yang genap Nanti akan dibacakan oleh perempuan dan kakak Pani yang akan membacakannya Kita mulai ya Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri Dari timur dan dari barat Dari utara dan dari selatan Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan Mereka lapar dan haus Jawa mereka lemah lesu dan di dalam diri mereka Maka bersuruh-suruhlah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkan dengan kebaikan Amin Adik-adik setelah membaca kitab Masmur Mari kita bersama-sama kembali Membaca firman Tuhan Yaitu perintah untuk saling mengasihi Yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 13 Ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh 1 Korintus pasal 13 Ayat yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh Nah bagi adik-adik yang perempuan Akan membacakan ayat yang genap bersama dengan Kak Fani Sedangkan untuk adik yang laki-laki Akan membacakan ayat yang ganjil bersama dengan Kak Agung Oke adik-adik di rumah Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan 1, 2, 3 Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak memarah Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita Karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita Karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Amin Mari kita bersama-sama mendo'a Bapak yang kasih Kami datang Untuk mendengar firmanmu Sebelumnya Ampini salah dan dosa kami Bahwa kami percaya Tuhan Yesus Memberikan kami pengampunan Berkati juga guru-guru sekolah minggu Berkati anak sekolah minggu Kami mendengar Firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca Terambil dari kejadian Pasal 39 Ayat 7-20 Selang beberapa waktu Istri Tuhannya memandang Yusuf Dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak Dan berkata kepada Istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu Tidak lagi mengatur Apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan Segala miliknya Pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini Ia tidak lebih besar Kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak Diserahkannya Kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin Aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari Perempuan itu Memujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan Bujukannya itu Untuk tidur di sisinya Dan bersetubuh dengan dia Pada suatu hari Masuklah Yusuf Kedalam rumah Untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu Seorang pun tidak ada di rumah Lalu perempuan itu Memegang baju Yusuf Sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan Bajunya di tangan Perempuan itu Dan lari keluar Ketika dilihat Perempuan itu Bahwa Yusuf meninggalkan Bajunya dalam tangannya Dan telah lari keluar Dipanggilnya lah Sisi rumah itu Lalu katanya kepada mereka Lihat Dibawanya kemari Seorang Ibrani Supaya orang ini Dapat mempermainkan kita Orang ini mendekati aku Untuk tidur dengan aku Tetapi aku Berteriak-teriak Dengan suara keras Dan ketika Didengarnya Bahwa aku Berteriak sekeras-kerasnya Ditinggalkannya lah Bajunya Padaku Lalu ia lari keluar Juga ditaruhnya Baju Yusuf di sisinya Sampai tuan rumah pulang Perkataan itu juga Yang diceritakan Perempuan itu Kepada Potiphar Katanya Hamba orang Ibrani Yang kau bawa kemari itu Datang kepadaku Untuk mempermainkan aku Tetapi Ketika aku berteriak Sekeras-kerasnya Ditinggalkannya Bajunya kepadaku Lalu ia lari keluar Baru saja Didengar oleh tuannya Perkataan yang diceritakan Istrinya kepadanya Begini Begitulah aku Diperlakukan oleh Hamba mu itu Maka bangkitlah Amarannya Lalu Yusuf Ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan Kedalam penjara Tempat tahanan-tahanan Raja dikurung Demikianlah Yusuf Dipenjarakan disana Amin Selamat pagi adik-adik Selamat hari ini Bagi kita semua Bagaimana kabarnya hari ini Semoga tetap luar biasa Tetap sehat semua ya Minggu lalu Kita belajar tentang Yusuf Yusuf dijual oleh Kakaknya Di Mesir Dibili oleh orang Ismail Atau orang Mijian Nah hari ini Masjid sama Yusuf Telah juta dari cerita Minggu lalu Setiba di Mesir Yusuf Dibili oleh Potifar Nah karena kebaikan Hati Yusuf Dan dia seorang pekerja Yang jujur Bekerja keras Maka Potifar Mengangkat dia Sebagai pelayan Pribadinya Dia disuruh Diberintah oleh Potifar Untuk mengurus Seluruh rumah tangga Potifar Seluruh dalam rumah Potifar Diberi kuasa Kepada Yusuf Untuk mengaturnya Dibili oleh satu Dan istrinya Yusuf Dibili oleh Berkuasa Nah Selain Yusuf Diberkat oleh Tuhan Bekerja yang jujur Luar biasa Dalam bekerja Dia juga Dianurai Tuhan Wajah yang ganteng Tampan Dan gagal Nah Lama-kelamaan Istri Potifar Tertarik Kepada Yusuf Dan istri Potifar Ini Menggoda Yusuf Supaya Yusuf Mau titir bersama Tapi Yusuf Dengan tegas Menolak Yusuf berkata Bagaimana mungkin Saya berbuat Dua saya yang sebesar ini Kepada Allah Yang sudah sangat Mengasihi saya Tapi istri Potifar Selalu menggoda Yusuf Suatu ketika Tidak ada orang di rumah Potifar Cuma ada Yusuf Yang bekerja Dan istri Potifar Dan sekali lagi Istri Potifar Menggoda Yusuf Mengajak Yusuf Masuk dalam kamar Untuk titir bersamanya Jadi menarik Yusuf Yusuf tidak mau Menolak dengan tegas Maka menolak dengan keras Dia merontak Maka kemudian Melarikan diri Nah Sebelum melarikan diri Istri Potifar Berhasil menarik Kembali Yusuf Dan Robi Dan baju itu Tertinggal di rumah Potifar Nah Disinilah Fitnah itu terjadi Yusuf Difitnah oleh istri Potifar Fitnah ingin Memperkosa Istri Potifar Kemudian cerita Fitnah itu Cerita bohong itu Diceritakan kepada Pelayan-pelayan yang lain Dan juga kepada Potifar Nah Pasti Potifar Marah Menengar cerita itu Yusuf ditangkap Dimasukkan dalam penjara Tapi dalam penjara Tuhan tidak Menenggalkan Yusuf Karena Dia senantiasa Percaya kepada Tuhan Dan Tuhan senantiasa Mengasihi dia Memberkati dia Dan Tuhan senantiasa Menjaga Yusuf Di dalam penjara Nah Demikian diri kita Minggu ini adik-adik Mari kita kuat Selalu menghadapi Gudaan Seperti Yusuf Jangan tetap terboda Dengan hal-hal Yang menyenangkan Hal-hal yang memberikan Tapi itu Malah Tuhan Membuat kita berbuat dosa Mari kita seperti Yusuf Yang takut berbuat dosa Kepada Tuhan Amin Adik-adik Pada hari ini Kita akan kembali Memberikan persembahan kita Kepada Tuhan Tetapi Sebelum persembahan kita jalankan Kita diingatkan kembali Dari Masmur 107 Ayat 1 Sekali lagi Dari Masmur 107 Ayat 1 Pirman Tuhan Berbunyi demikian Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Sambil persembahan dijalankan Kita akan mengangkat pujian Dari Kidung Jumat 393 Ayat 1 dan 2 Dengan judul Tuhan betapa banyaknya Sambil bertepu tangan Yang kadik-kadik Penuh dengan sukacita Tuhan betapa banyaknya Berkat yang kau beri Teristimewa rahmatmu Dan hidup abadi Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatanku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Ayat yang kedua ya adik-adik Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku Berkat terindah Terima kasih ya Tuhan ku Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatanku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Hidup bahagia abadi Adik-adik mari kita berdiri Dan kita mau menyatakan pengakuan iman kita Dengan pujian Allah Bapak Tuhan Dari Kidung Jumat 13 Ayat yang keempat Alah kami yang Esa Bapak Putra dan Rok Kudus Alah kami yang Esa Bapak Putra dan Rok Kudus Kami datang menyembahmu Memasyurkan kuasamu Puji syukur kepadamu Silahkan duduk kembali Adik-adik mari kita bersama-sama Membaca ayat hafalan kita Dari 2 Timotius 2 Ayat yang ke-22 Kakak Fani lain sekali lagi ya Ayat hafalan kita minggu ini Terambil dari 2 Timotius Pasal 2 Ayat yang ke-22 Firman Tuhan berbunyi demikian Sebab itu Jawilan nafsu orang muda Kejarlah keadilan Kesetiaan Kasih dan damai Bersama-sama dengan mereka Yang berseru kepada Tuhan Dengan hati yang murni Sekali lagi ya adik-adik 2 Timotius 2 Ayat yang ke-22 Sebab itu Jawilan nafsu orang muda Kejarlah keadilan Kesetiaan Kasih dan damai Bersama-sama Dengan mereka yang berseru Kepada Tuhan Dengan hati yang murni Amin Amin Dalam kehidupan sehari-hari Kiranya Tuhan Memberikan kesehatan Yang baik Dan Serta memberikan Rezeki Yang baik Melalui Usaha dan pekerjaan Sehari-hari Berkata juga Orang Tuhan kami Agar bisa memimpin kami Yang baik Dan Menjadikan kami Anak-anak yang takut Beritakan Tuhan Ini doa anakku Di dalam nama Tuhan Kami berdoa Amin Adik-adik Mari kita Berdoa Doa yang dijarkan Tuhan Seperti kita Doa Bapak kami Mari kita berdoa Bapak kami di surga Dikudus ke namamu Datang ke kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Marah Makanan kami yang sedih Bapak kami di surga Seperti kami mengumpulkan Orang yang bersara Kepada kami Jangan lompok kami Dengan pencobaan Tapi pas malah kami Dari parah yang jahat Karena orang yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai silamu Amin Adik-adik Mari kita bersekutus selalu Dan kita angkat pujian Pada hari ini Dari Kidung Jumat 388 Ayatnya 1 Dengan judul Selamat di tangan Yesus Sambil bertepuk tangan Kita memuji nama Tuhan Selamat di tangan Yesus Aman pelukannya Selamat di tangan Yesus Aman pelukannya Dalam terdukasinya Aku bahagia Aku bahagia Lagu merdu malaikat Oleh ku terdengar Dari negeri mulia Dari negeri mulia Dari negeri mulia Selamat di tangan Yesus Awan pelukannya Dalam terdukasinya Aku bahagia Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan Kiranya Allah mengasihi kita dan berkati kita Kiranya Ia menyiar kita dengan kewajahnya Amin Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan Ditunggu ya